Menko Polhukam Mahfud MD meminta kasus perusakan hingga pembakaran yang terjadi di Polsek Ciracas, Jakarta Timur di proses sesuai aturan hukum. Hingga kini 6 personal TNI telah memeriksa atau telah diperiksa POM dan Jaya kasus pengurusakan hingga pembakaran yang terjadi di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Kedekatan Kapolri, Jenderal Idam Aziz dan juga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto membuat Menko Polhukam yakin kasus dapat selesai dengan baik. Meski demikian Mahfud menyayangkan terjadinya peristiwa ini. Penyerangan ini kan sudah ada 6 anggota TNI yang diperiksa ini Pak? Iya, supaya diproses lah. Kan ada aturan-aturan hukumnya. Jangan sampai terjadi main hakim sendiri, kemudian membiarkan kekerasan, apalagi itu DNI dan Polri, supaya itu diselesai dengan baik. Tapi saya tahu Pak Pimpinan Tertinggi Polri dan Pimpinan Tertinggi TNI, Panglima dan Kapolri, itu hubungannya dekat sehingga akan lebih mudah untuk menelesaikannya. Saya berharap begitu. Sebelumnya tim Inafis Polda Metro Jaya langsung melakukan olah TKP di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Olah TKP dilakukan untuk menyelidiki dan mencari pelaku penyerangan dan perusakan. Tampak beberapa kendaraan dan fasilitas di Polsek Ciracas rusak dan terbakar karena penyerangan yang terjadi Sabtu dini hari. Mobil yang dibakar adalah milik Wakapol Seks Ciracas serta satu unit mobil patroli. Usai olah TKP, mobil-mobil ini dibawa oleh tim Dirlantas Polda Metro Jaya. Itu di jalan, dia melihat ada petugas kepolisian yang sementara patroli. Itu juga dilakukan pengenayan oleh kelompok ini. Ada dua korban sekarang yang masih dirawat di rumah sakit keramat jati. Nah, kita tunggu saja karena ini masih olah TKP, kita sedang mendalami, kita sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku yang ada. Nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah. Pak, jumlahnya ada berapa sih, Pak, kelompok yang melakukan penyerangan ini? Diperkirakan kalau saksi-saksi masyarakat di sini yang mengetahui itu ada sekitar 100 orang. Ada sekitar 100 orang yang, kurang lebih 100 orang yang menyerang Polsek ini. Tidak hanya Polsek Ciraca, sejumlah toko dan properti yang berada di Jalan Raya Cibubur Ciraca, Cekata Timur juga dirusak orang tak dikenal. Masa ini diperkirakan berjumlah 100 orang menghancurkan etalase toko dan properti yang berada di sepanjang jalan. Kondisi toko dan properti yang dirusak orang tak dikenal pada Sabtu dini hari. Sejumlah etalase toko rusak terutama pada bagian kaca. Sementara sejumlah properti hancur. Saksi mata menyebut pelaku menggunakan sepeda motor, tiba-tiba langsung datang dan juga melakukan perusakan. Akibatnya beberapa pedagang tidak dapat berjualan karena toko mereka hancur. Posisi malam ya, jadi kayak gimana-gimana, cuman nggak tahu. Posisi ribut aja, rame lah pokoknya, agak lama gitu. Nah, Moklor juga nggak berani kita. Makanya yaudahlah, yang di dalam aja. Tapi yang hancurin ada berapa orang, Bang? Ya kalau dikata berapa orang sih nggak tahu, yaudah banyak banget. Itu kan nggak tahu siapa-siapanya, nggak tahu. Jam berapa, Bang, kejatanya, Bang? Kejadian itu setelah malam setengah saat itu, yaudah. Jadi? Jam maunya dini hari lah. Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur diserang dan dibakar masa pada Sabtu dini hari. Masa merusak sejumlah fasilitas di Mapolsek, termasuk dua mobil yang diparkir di halaman Mapolsek. Penyerangan disertai perusahaan di Mapolsek Ciracas pada Sabtu dini hari adalah kejadian kedua dalam dua tahun terakhir. 12 Desember 2018 lalu, Mapolsek Ciracas diserang masa yang sudah datang sejak pukul 10 malam. Selain sejumlah fasilitas yang rusak, tiga polisi terluka, termasuk Kakolsek Ciracas saat itu, Kompol Agus Widar, dan dua polisi lainnya. Kerugian material akibat penyerangan ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Diduga penyerangan dan perusahaan Mapolsek Ciracas ada hubungannya dengan pengeroyokan anggota TNI beberapa hari sebelumnya. Dua hari setelah penyerangan Mapolsek, lima orang ditangkap sebagai tersangka pengeroyokan. Meski demikian, hingga sekarang, polisi tidak menyampaikan kejelasan identitas pelaku penyerangan Mapolsek Ciracas dan kelanjutan proses hukumnya. Tim Liputan, Kompas TV